Setelah kawan-kawan sebagian mendengar pandangan umum 38 provinsi 442 kabupaten kota yang hadir Akhirnya partai buruh telah menyaring tentang nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden Tolong jangan salah menulis Keputusan Raternas terhadap calon presiden dan calon wakil presiden adalah sebagai berikut Ini keputusan Raternas terhadap kerja nasional Satu, partai buruh akan menggelar konvensi capres dan cawapres ala Amerika dan Amerika Latin lah kira-kira Jadi nomor satu konvensi Konvensi capres dan cawapres yang digelar oleh partai buruh Konvensi ini terbuka buat siapa saja Tentu nama calon-calon yang telah disampaikan dalam pandangan umum 38 provinsi, 442 kabupaten kota yang hadir di Raternas Akan menjadi peserta dari konvensi Kita akan tanya apakah mereka bersedia atau tidak Kalau mereka enggak, kita enggak mau Jangan main-main, partai buruh serius Kalau udah kerja, kawan-kawan tahu Kami kerja tanpa mahar-mahar dan upeti Tolong dicatat itu Tidak ada mahar dan upeti Sekali diputuskan, bekerja all off Itu partai buruh Beda dengan partai lain Kami punya yuran Kami sumber pendanaan patungan Seperti aksi kemarin Di sport mall Anda bisa hitung Bisa tanya sama peserta Dari mana uangnya Itu sifat partai buruh Sekali dia memutuskan Dia akan bekerja Kami sebutnya ya Saya kutip dalam agama yang saya pahami Kami dengar, kami taat Akan kami menangkan capres dan cawapres Yang nanti diputuskan dalam konvensi Partai buruh tentang capres-cawapres Itu harus diingat Siapa yang akan ikut konvensi capres-cawapres Satu tentunya Yang direkomendasikan oleh Rakernas Jadi sifatnya rekomendasi Nanti dia akan maju di capres-cawapres Nomor dua Siapa lagi yang akan maju di luar rekomendasi Kita buka umum Nama-nama yang mungkin Saat ini punya orang-orang Bawah kelas pekerja Seperti Alisa Wahid Atau seperti mungkin Apa yang nama-nama lain Yaitu Susi Puji Susi Puji Puji Astuti Yang tidak tersebut Direkomendasi Bisa saja Usman Hamid Tokoham Bisa saja Tapi tidak tersebut Di dalam rekomendasi Bisa gak? Bisa Tapi seratnya nanti lebih ketat Jangan main-main Karena begitu diputuskan Kami bekerja untuk dia Yang rekomendasi ini yang paling utama Yang kedua Di luar yang rekomendasi Rakernas Kita buka Tapi yang kalau di luar rekomendasi Rakernas Ketat sekali Kalau yang sudah rekomendasi Kita harus kerja Mengundang konvensi Oleh karena itu Kami telah Mencatat Hasil Daripada Rekomendasi Rakernas Terhadap Nama-nama Ada banyak nama Bervariasi Tapi Setelah kami Buat Ada empat Nama calon presiden Dan empat calon wakil presiden Yang direkomendasi Oleh Partai Buru Melalui Rakernasnya Untuk calon presiden Ada empat nama Dua Nama yang sudah Beredar Dua nama Yang menjadi Calon presiden alternatif Untuk calon presiden alternatif Partai Buru Akan berjuang Mengajukan Judicial review Terhadap Undang-undang Yang terkait Presidensial threshold Akan berupaya Karena calon alternatif Hanya bisa Kalau Kalau Dia Undang-undang Presidensial threshold Dihapuskan Menjadi 0% Partai Buru Masih bisa berkeyakinan Walaupun beberapa Penggugat sebelumnya gagal Bisa Berkeyakinan Karena kita akan Menggunakan masa Partai Buru kan Diam-diam aja Nanti kita pakai masa Memang Partai Buru Partai Kader Partai Masa Jadi Dua Calon Nama yang beredar Dan Dua Calon Calon presiden Alternatif Dengan syarat Harus Melakukan Gugatan Judicial review Presidensial threshold Dua nama Calon presiden Yang diusulkan Sekali lagi Diusulkan Belum diputuskan Karena nanti diputuskannya Di konvensi Partai Buru Tentang Capres Capres Dua nama itu adalah Ganjar Pranowo 15 provinsi Mengusulkan Kemudian Anies Baswedan 6 provinsi Mengusulkan Itulah Dua nama yang beredar Hanya dua nama Di Rakernas Jepartai Buru Diusulkan Saya ulangi Ganjar Pranowo Diusulkan Dari 15 provinsi Anies Baswedan Diusulkan 6 provinsi Yang Yang hadir 38 provinsi Yang hadir 38 provinsi 442 Kabupaten Kota Ganjar Pranowo Mendapat dukungan 16 provinsi 15 provinsi Maaf 15 provinsi Ganjar Pranowo Anies Baswedan Didukung 6 provinsi Dua calon presiden Alternatif Dengan syarat tadi Presiden stress hall Kita akan perjuangkan Yaitu Said Iqbal 14 Provinsi Mengusulkan Kemudian Yang kedua Ini luar biasa Partai Buru Sangat menghormati Perempuan Yaitu Najwa Sihab Didukung oleh Tiga provinsi Mbak Najwa Sihab Ini ternyata Di kalangan Kelas pekerja Populer Dan sangat diharapkan Menjadi calon presiden Alternatif Tentu Mbak Najwa Belum tahu Kita akan datang Nanti ke Mbak Najwa Sihab Kita akan datang Ke Pak Ganjar Kita akan datang Pak Anies Ini loh Rekomendasi Partai Buru Apakah Bapak-Bapak Ibu-Ibu Bersedia Untuk mengikuti Konvensi Partai Buru Saya ulangi Hasil rekomendasi Rakernas Partai Buru Calon presiden Ada Dua nama Yang beredar Selama ini Karena dua nama ini Kan belum tahu juga Didukung partai mana Kecuali Pak Anies Nasdem Belum cukup juga Pak Ganjar Belum didukung Dua nama yang beredar Yaitu Satu Ganjar Pranowo Didukung 15 provinsi Dua Anies Baswedan Didukung 6 provinsi Dua calon presiden Alternatif Yang akan Sungguh-sungguh Diperjuangkan Oleh partai buru Saya ingat Kasus Spanyol Unidad Podemos Itu partai burunya Spanyol Tahun 2002 Kalau saya gak salah Itu Lembaga Surpay Bilang 0% 0% Presidennya Selalu sayap kanan Saya lupa itu Sayap kanan Begitu Pemilu Rakyat menghukum Lembaga Surpay dihukum Si sayap kanan dihukum Yang menang adalah Unidad Podemos Menang mutlak Itu di Spanyol Ya Unidad Podemos Menang mutlak Dan akhirnya Presidennya Dari Partai Unidad Podemos Partai burunya Spanyol Turbulensi politik Akan terus bergerak Tanda-tandanya Partai buru telah Mendiskusikan Satu Delapan partai politik Setuju sistem Proporsional terbuka Satu partai politik Di parlemen Menyetujui Sistem proporsional Tertutup Ini turbulensi Akan naik terus Viral Yang kedua Turbulensi politik Pada hari ulang tahun PDIP Ketua umum PDIP Belum mengumumkan Siapa Calon presiden Ini akan terjadi Turbulensi politik Satu partai telah Berseberangan Dengan Partai-partai lain Telah mengumumkan Resmi Ada dua partai Telah mengumumkan Resmi Satu Gerindra Telah mendukung Prabowo Subianto Tapi kurang Entah bagaimana PKB Juga berdiskusi Dengan Nasdem Berarti masih kurang Suaranya Ini turbulensi politik Begitu pula Anies Baswedan Nasdem Tidak kunjung tiba Untuk mengumumkan Dengan PKS Dan Demokrat Siapa calon Wakil presiden Di sisi yang lain Surpe-surpe Rakyat terus Mendesak Untuk ada calon Presiden alternatif Timor Leste Timor Leste Negara yang dulu Hanya provinsinya Indonesia Jumlah penduduknya Terkecil Dibandingkan Provinsi Indonesia Yang dulu Dulu ya Zaman Orde Baru Hari ini Calon Perdana Menteri Timor Leste 16 orang Pemilihnya tidak sampai 30 juta Macron menang Padahal dia partai Abal-abal Partai kecil Menang menjadi Presiden Perancis Karena dia partai kecil Tidak ada sistem Parlamentary Tersol Tidak ada sistem Presiden Tersol Macron menang Ini akan terjadi Turbulensi politik Semua partai akan Kembali menunjukkan Identitas Partai Buru Berkeyakinan Pasti akan muncur Calon Presiden alternatif Dan partai buru Telah mendapatkan Rekomendasi Calon Presiden alternatif Yaitu Di dalam Rekernasnya Said Iqbal 14 Provinsi Najwa Sihab 3 Provinsi Mbak Najwa Sihab Akan kami temui Kami akan yakinkan Harus berjuang Bersama partai buru Dan elemen gerakan Sosial lainnya Untuk mendapatkan Calon Presiden alternatif Ternyata Kelas pekerja Memunculkan ini Di luar itu Tadi saya sudah bilang Tidak menutup Kemungkinan Usman Hamid Alisa Wahid Ataupun Susi Pujia Seteti Tapi dia syaratnya Akan lebih ketat Karena gak mungkin Gak melalui rekomendasi Bisa saja kami Menggelar lagi Rapat Kerja Nasional Yang kedua Bisa jadi Khususus Capres Dan Cawapres Untuk calon Wakil Presiden Jadi saya ulangin ya Ganjar 15 Provinsi Said Iqbal Beda 1 Provinsi 14 Provinsi Anies Baswedan 6 Provinsi Najwa Sihab Didukung 3 Provinsi Total 38 Provinsi Calon Wakil Presiden Calon Wakil Presiden Yang direkomendasikan Oleh partai buru 1 Asyad Rasid Ketua Umum Kadin Didukung oleh 21 Provinsi Yang berkembang Kami butuh Pengusaha yang baik Jangan berhadapan Walaupun kami Kelas pekerja Karena itu Seperti Lula Dia sayap kiri tengah Tapi Wakil Presidennya Adalah sayap kanan Lula berkompromi juga Tapi yang baik Yang bukan pro outsourcing Yang bukan pro upah murah Yang bukan pertambangan Merugikan rakyat Bukan pengusaha-pengusaha Yang jutaan hektare dikuasai Bukan merampas tanah petani Bukan koruptor Bukan Apa namanya Orang yang Pro kepada pertumbuhan Tapi tidak Pro kepada pur Maka Berkembang Dalam diskusi Puncullah Ketua Umum Kadin Asyad Rasid Didukung oleh 21 Provinsi Ada dua nama juga Yang beredar Tapi ada dua nama juga Yang Yang apa namanya Dari empat nama itu Yang alternatif Dua nama Selain Asyad Rasid Didukung 21 Provinsi Mahfud MD Mahfud MD Didukung oleh Tiga Provinsi Mahfud MD Tiga Provinsi Nah dua nama Yang cawapres Sebagai cawapres alternatif Cawapres alternatif Yang akan Dikampanjakan oleh Partai Buru Yaitu Satu Said Iqbal Tujuh Provinsi Kemudian Najwa Sihab Tiga Provinsi Kembali Mbak Najwa itu Rupanya Populer Di kalangan Kawan-kawan Partai Buru Nama-nama lain Yang berkembang Adalah Henry Saragi Henry Saragi Yaitu Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Didukung oleh Dua Dua Provinsi Dan Hopipa Indar Parawansa Hopipa Indar Parawansa Yaitu didukung oleh Jawa Timur Satu Dengan demikian Rakernas Partai Buru Akan merekomendasikan Empat nama Calon Presiden Dan empat nama Calon Wakil Presiden Untuk calon Presiden Dua nama yang beredar Yaitu Ganjar Pranowo Didukung 15 Provinsi Dan Anies Baswedan Didukung 6 Provinsi Untuk Capres Alternatif Said Iqbal Didukung oleh 14 Provinsi Najwa Sihab Didukung 3 Provinsi Mbak Najwa ini Kita all out Karena ini Perempuan Saya mundur pun Gak apa-apa Asal Mbak Najwa serius Ya bener Karena kita ingin Calon yang perempuan Untuk Empat nama Cawa Presiden Jadi akan direkomendasi Empat Capresnya Ganjar 15 Provinsi Said Iqbal 14 Provinsi Anies Baswedan 6 Provinsi Najwa Sihab 3 Provinsi Empat nama Cawa Presiden Yang direkomendasikan oleh Rakernas Partai Burung Satu Ascat Rasid 21 Provinsi Said Iqbal 7 Provinsi Mahfud MD 3 Provinsi Najwa Sihab 3 Provinsi Dengan tidak menutup Beberapa nama-nama lain Akan kita saring Saat konvensi Empat nama Capres Empat nama Cawa Pres Hasil Rekomendasi Rakernas Partai Burung Akan dibawa Kedalam Konvensi Partai Burung Tentang Capres Dan Capres Dengan didahului Bertanya kepada Empat nama Capres Empat nama Cawa Pres Apakah mereka bersedia Nanti sekaligus Akan dijaring Nama-nama lain Kalau terjadi Turbulensi Politik Turbulensi Politik Tentang Capres Tentang Capres Tentang Capres Tentang Capres